So we come to our last question. What is the will of God for us? We had already learned that you know you're a believer when you want to do the will of God. I mean before that, before you're a believer, you want to do self-will. Well, everything is, how will it benefit me? But when we become believers, you know you're a believer. Not when you can do many, many amazing things. But you want to do the will of God. And we learn the will of God is about others. Nah, kita sudah belajar, kehendak Allah adalah tentang orang lain. Sebelumnya tentang diri kita sendiri. Sekarang tentang Allah. Bagaimana kita bisa memperkenankan Allah. Bagaimana kita bisa menolong orang lain. Jadi, tidak ada lagi tentang diri kita sendiri, tetapi tentang satu Tuhan, tentang sesama kita, dan tentang diri kita. Jadi, apakah kehendak Allah untuk saudara dan perusahaan? Setiap para pendeta, saya mau bertanya, apakah kehendak Allah? Apakah kita harus garuk kepala untuk mengetahui, ya apa ya kehendak Allah? Sudah ditulis di dalam Alkitab. Inilah kehendak Allah, di Matius 28, ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan Ruh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahui lah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apakah ini hanya diperuntukkan bagi murid-murid Yesus? Lihatlah barisan terakhir. Dan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan janji Allah adalah Allah akan menyertai kita sampai dunia ini berakhir. Ini bukan untuk murid-murid Yesus. Karena mereka semua sudah pada monding, sudah meninggal. Ini adalah untuk semua percaya. Ini adalah untuk semua orang percaya. Di segala umur. Di segala tahun. Yesus berkata, aku akan senantiasa menyertai kamu. Ayat 18, dia berkata, aku memberikan kepadamu kuasa. Kuasa untuk melakukan pekerjaan ini. Apakah kehendak Allah ada di sini? Ya, ya. Itu kehendak Tuhan. Untuk semua kita. Untuk pergi dan memberitakan berita baik. Supaya dunia ini. Dikatakan di sini, pergilah. Kepada semua bangsa. Kepada semua bangsa. Kepada semua bangsa. Kepada semua bangsa. Supaya semua bangsa mengenal Yesus. Akan menjadi murid-muridnya Yesus. Nah sekarang ini. Berapa persen dari isi dunia ini orang Kristen? KTP 30%. Kalau secara KTP itu 30%. Tetapi, kalau betul-betul orang Kristen yang sudah dilahirkan. Yang mau melakukan kehendaknya Allah. Saya yakin itu tidak lebih dari 5%. 95% masih belum mengenal Yesus dari antara orang Kristen. Anda dan saya punya pekerjaan. Untuk memberitakan berita baik. Seperti multi-level marketing. Training. Training. Market share. Market share. Saya yakin. Saya tahu kalau saudara adalah orang-orang yang betul-betul percaya Tuhan Yesus. Itu semua ada di dalam hati saudara. Wow. Setiap minggu banyak kali jiwa yang harus saya berkotban. Saya mau memberitakan berita baik ini. Saya mau memberitakan berita baik ini. Saya mau katakan kepada umatku. Kalau kau mau masuk ke dalam kerajaan Allah, kau harus dilahirkan kembali. Kemudian ada bagian lain di dalam tubuh kita yang berkata. Eh, jangan, jangan. Tunggu dulu. Ada nanti orang yang tersinggung kalau kokot. Seperti itu. Wow. Kau now think you know how to enter heaven. I don't know. Is it? Oh, kau pikir hanya kau yang tahu ya jalan ke surga. Dan aku gak tahu ya. You know, I have been in this church for so long. You are telling me how to be born. Sudah lama di gereja ini sekarang kau bilang kau harus dilahirkan kembali. And then one part of your body says, janganlah. Don't disturb lah. Don't disturb the peace. Janganlah, kau usah ganggu lah. Hey, I'm already going to pension already. Lagi pula, aku udah mau pensiun kok. Aku mau tenang lah, damai. Aku udah tua, kemudian nanti saya berhadapan dengan persoalan lagi. Lagi pula, kemudian mulai ada perjuangan. Tapi jauh di dalam batin hinsan yang kita ini. Oh, Tuhan sudah memberikan kepadamu perintah. Aku sudah memberikan semua kuasa kepadamu. Aku tidak perlu lagi ada kuasa dari orang lain. Aku yang memberikan segala kuasa. Pergi dan beritakan Injil. Dan latih mereka untuk membagikan Injil. Tapi, Pak. Apa? Tapi, Pak. Mungkin teman sekerjaku gak akan suka nari sama aku. Orang lain gak suka aku nanti, Pak. Tolonglah, Pak. Biar aku pensiun dengan damai lah, Pak. Kemudian kita tidak bisa tidur. Kemudian kita berdoa. Tuhan, aku berjuang sekarang ini. Aku tahu, Tuhan. Apa yang kau katakan itu benar-benar begitu sederhana sekali. Tapi, bisa gak, Tuhan? Aku hanya kotbalah setiap minggu sesuai dengan setiap orang lain. Kan banyak di Alkitab itu yang bisa kita ajarkan, Tuhan. Aku pikir kalau aku berdoa tentang hal lain, tiap ada yang akan marah. Kemudian hati kita berkata. Kalau mereka gak dilahirkan kembali. Mereka pergi ke neraka. Mereka pergi ke neraka. Wow. Apa yang harus kita lakukan? Oh, kita menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, berikan aku hikmangat, Tuhan. Berikan aku semangat, Tuhan. Berikan aku kekuatan, Tuhan. Untuk melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Aku sudah dilahirkan kembali. Aku ingin melakukan kehendak-Mu. Aku butuh pertolongan-Mu. Aku berdoa untuk semua kita. Saya melalui perjuangan hidup. Ada dua naturalisme dalam diri saya. Saya 72 tahun. Kamu pikir aku suka pergi ke sana, ke sana, ke sana, ke sana? Saya capek. Saya ingin bermain dengan cucu-cucu saya di rumah. Tetapi, saudara, bukan tentang kedagingan saya. Tapi tentang kehendak Allah. Inilah kehendak Allah itu. Begitu sederhana diberikan kepada kita. Inilah kehendak Allah untuk kita yang diberikan sampai kepada akhir zaman. Saya berdoa untuk semua kita dan diri saya sendiri. Supaya kita melakukan kehendak Allah. Dan kehendak Allah begitu simpel dan sederhana. Yaitu salib itu. Tunjuk orang-orang kepada salib Kristus. Ajar orang-orang untuk bisa mengajar orang lain mengarah kepada salib Kristus. Supaya semua orang, semua manusia melihat kepada salib Kristus. Dan berkata Yesus. Dan berkata Yesus. Dia adalah Allah. Dia adalah anak Allah. Dia adalah anak Allah. Juru selamat dunia. Harapan dari dunia. Perang dari dunia. 300 nama untuk Yesus di Alkitab. Biarlah Tuhan memberkati Anda untuk ada di dalam kehendak Allah. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Tetapi pastikan. Bahwa Allah akan menyertai engkau. Sampai pada akhir zaman ini. Tuhan memberkati semua kita.